Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan, relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes! Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi, Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di Basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal dia relawan, dia lupa. Bang Kodari, ini saya jelaskan ya. Kalau bukan masuk suara luar negeri, itu kalah Prabowo 300 ribu. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, kalah Prabowo 300 ribu. Pokoknya jangan di ajak lagi Pak Iwan ini, kalah Mas Anies. Kalah ya, PD perjalanan juga jelaskan. Bagaimana kalah? Ahok aja ahok. Tidak pernah kalah 300 ribu data. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan. Cara ngitung aja gak bener ini timnya ini. Oh jadi bentar Pak. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Mohd Kodari versus Ketua Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan, saat tampil di rakyat bersuara iNews TV. Perdebatan ini terkait siapa yang menang di Jakarta saat Pilpres 2024 lalu. Iwan Tarigan ngotot bahwa Anies Baswedan lah yang menang, jika tidak digabung dengan data luar negeri. Tapi menurut Kodari, Anies kalah di Jakarta oleh Prabowo sesuai data KPU. Dan data luar negeri tidak digabung dengan data Jakarta untuk Pilpres. Namun Iwan Tarigan terus ngotot bahwa Anies Baswedan lah yang menang. Kodari pun meminta Anies tidak mengajak lagi Iwan Tarigan. Karena selain Anies kalah di Jakarta, ternyata Iwan Tarigan sekelas Ketua Relawan tidak tahu membaca data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Sedikit saja Bung Kodari tadi. Jadi Anda menyatakan bahwa ini yaudah kebelingger dan sebagian itu pendapat Anda. Tapi kan ini sudah berlaku. Oh iya, iya. Dan Anda setuju bahwa putusan MK berlaku saat dibacakan? Setuju. Artinya dua implikasi tadi diberlakukan segera dong? Oh iya, setuju. Setuju ya? Iya, artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Karena syaratnya kan 7,5 persen. Antara perolehan suara PDI Perjuangan, seingat saya sekitar 14 persen ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan, atau AHOK, atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap, jangan Anies, AHOK lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena AHOK kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebutnya manis? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan, nggak bisa maju sendirian. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah itu, setuju. Nah itu, dia benar. Jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan, dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja, apa keputusan makamah konstitusi? Bisa nggak nambahin-nambahin? Ini bukan menyangka Kodari, tapi menambahin. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga, itu yang Kim Plus itu, Kim Plus, kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri, kader sendiri. PAN, ngajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa, kemudian PKS mengajukan siapa, indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, benar nggak? Benar nggak? Bro Kodari? Nggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, koalisi Indonesia maka gini. Kalau orang paling mau bilang, lemak di diri, nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yudul. Hei, hamba-hamba aku setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju-setuju. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan nggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentah ini, ketika dirancang tahun 2016, sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya, bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional, itu bisa punya implikasi yang besar kepada Pilkada. Jadi, pencalonan Pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, Pilkadanya nanti bulan November. Jadi, dengan berat hati, saya agak menolak gagasan atau kesimpunan dari teman saya, Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah, Zohan. Kalau yang maju, Adis. Udah lah, kan gitu ujung-ujungnya. Saya tanya ke Bung Iwan, harus imbang juga saya tanya. Bung Iwan, ini oke. Anies Baswedan ada kesempatan untuk maju. Mungkin diusung oleh PDIP, kalau nggak ngusung Ahok, menurut Pak Bangkodari. Tapi, kalaupun diusung, Pak Anies Baswedan, Mas Anies, biasanya incumbent itu kalah. Fauzibowo, Ahok. Sekarang kan Anies Baswedan. Komentar Anda? Iya, berbeda ya. Kalau Fauzibowo, berbeda sama Anies. Anies itu dianggap berhasil. Tanda-tandanya apa? Tondo-tondonya, kata Bangkodari. Tondo-tondonya dia dipromosikan, jadi calon presiden. Dan 45 juta rakyat Indonesia memilih. Itu tondo-tondonya. Berbeda. Seperti tadi semua kata Panel Barus itu, dia kurang baca literaturnya. Jadi baca lagi siapa itu, Pojibowo, Ahok. Jadi kalau Anies itu memang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Oke, tidak ada masalah. Semuanya bagus. Transportasi publik ya, itu terintegrasi. Ya, orang kecil, ya ini sendiri dengan PDIP. Anies itu sangat peduli terhadap orang kecil. Yang kecil dibesarkan. Bukan berarti mengecilkan yang besar. Ya, jadi sangat transportasi. Kita sangat peduli. KJP, KJMU. Oke, oke. Semuanya itu untuk rakyat kecil. Tapi saya mau tanya. Oke. Kalau ini kan kemungkinan cuma satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini tergantung Bung Ciko ya. Tip partainya maksud saya. Memutuskan siapa nanti. Tapi kalau seandainya lihat kader, PDIP Ahok, bukan Anies Baswedan. Komentar Anda gimana? Ya, tentunya partai itu akhirnya realistis. Nanti akan berhitung. Ya, PDI juga akan berhitung. Ahok atau Anies. Mudah-mudahan ya. Dengan kekuatan kita, ya saya itu mengkondini 1015, bukan satu projo ya. 1015 relawan seluruh Indonesia. Oh, kalau tadi 200. Lebih 250. 2019 itu, saya mendirikan dengan Mejen Musa Bangun dan MS Kaban itu relawan Prabowo. Itu relawan Prabowo 2019 itu hanya 150. Relawan Anies. Jakarta nih maksudnya? Seluruh Indonesia. Oke. 2019. hari ini, Pilpres itu 2015 organisasi relawan. Boleh Pak. Dan hari ini, mengatakan, udah WhatsApp saya siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies. Oke. Apabila PDIP mengusung Pak Anies. Oke. Dan, bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta, pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan, relawan Pak Anies di 2024 ini? Pilpres. Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya, karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi, saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel baru tadi, yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal dia relawan, dia lupa. Bang Kodari, ini saya jelaskan ya. Kalau bukan masuk suara luar negeri, itu kalah Prabowo 300 ribu. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, menang atau kalah? Kalah Prabowo. Kalah di Jakarta. Kalah di Jakarta. Kalah. Eh, nggak bisa diperlakukan kayak pemilu Gislatip. Kakaknya, kalau tidak masuk, suara luar negeri, kalah. Suara luar negeri, kan? Di luar negeri juga, yang menang adalah Prabowo Gibran. Itu adalah suara suara luar negeri. Yang atas aja. Yang menang Prabowo Gibran. Ganti, ganti, ganti. Nomor 2 Ganjar. 300 ribu kita menang. Ya, pokoknya jangan ini harus jelas. Ajak lagi Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya, PD Perjongan juga jangan. Bagaimana kalah? Ahok aja, Ahok. Tidak pernah kalah. 300 ribu ini data. Ini data KPU, Wos. Data KPU. KPU mengatakan bahwa Anies itu kalah. Itu lawan Prabowo, bukan SK Puan. Kita kembalikan kepada institusinya, namanya KPU. Anda merasa menang, tapi KPU mengatakan Anda kalah. Coba saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini KPU, Bung, ada diklaimnya data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Silahkan publik cek, silahkan teman-teman cek. Yang menang di Jakarta siapa? Beda ya, kalau data KPU, untuk pilkada DKI, itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300 ribu. Tanpa suara luar negeri? Begitu suara luar negeri masuk, itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar negeri. Itu mengelawan Prabowo. Ini mengelawan... Kalau suara luar negeri masuk ke Jakarta itu, kalau pemilu keselatif, ya, tapi kalau Pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri. Berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan. Cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh, jadi bentar, Bung Kauder saya mau nanya. Jadi untuk Pilpres, yang tadi Bung Kauder sebutkan, ansih hanya suara DKI saja, tanpa luar negeri. Di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1, Pak Prabowo. 60 berapa? 64 apa? 66 PPLN. Gini, pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan nggak. Nggak, nggak. Saya nggak menyorot Prabowo. Poin saya adalah Anies kalah. Menurut saya, Anies kalah. Kan Anda kan perlaku survei, Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMR ini? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi, for the time being. Gini, saya tambahkan. Ini Anda kemudian, waktu Pilpres dulu, awalnya Anies juga menyalonkan Anies. Tapi ujungnya kalah. Kaudari ini takut banget sih sama Anies. Nggak, nggak takut. Takut, Anda kelihatan bener takut. Mana ada pemenang takut. Wah, takut. Ini data historis. Awalnya Anies menang, tapi kemudian jadi kalah. Anda itu takut kalau Anies nyalon. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan Emu Kodari atau Iwan Tarigan? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.